Hai hai teman-teman, welcome to Ryogo Gaming dan episode hari ini aku nggak main Dallas of Fast dulu nanti akan lanjut dari Senin ya untuk Dallas of Fast part 2 nya dan sesuai judulnya kalian lihat kalian bingung loh kok malah kayak gini jadi kebetulan sebelumnya gini aku ini nggak sendiri ini sama Yunita Oke jadi kebetulan kita baru aja beli Oppo Reno5 jadi Oppo Reno5 itu dulu tuh sistemnya PO jadi kita PO temen-temen PO baru launching hari ini tanggal 22 Januari baru aja jadi kita berusaha pulang sekarang sudah langsung kita mau unboxing juga nanti kita akan lihat fitur-fitur apa nanti aku coba tunjukin ke kalian fitur-fitur apa yang ada di Oppo Reno5 plus nanti kita juga karena PO ya modelnya PO itu kita dapat gift box nanti kita lihat ini tulisnya apa nih Oh tidak sih Oase jadi kita gift box nanti kita lihat seperti isinya apa gift box ini masih segelan kalau Oppo nya udah bukaan ya karena tadi sudah sempat desain-desain di sana dan nanti kita juga coba bandingkan dengan Oppo Reno4 perbedaannya apa nanti Oppo Reno5 dengan Oppo Reno4 ya yuk langsung aja kita mulai teman-teman langsung kita unboxing dulu dari Oppo nya Oppo Enfo nya oke jadi tadi sudah dibuka sih ya kan biasanya harus di cek-cek dulu ya harus di cek harus di setting-setting dulu kan beberapa dipindah-pindahin di dalamnya hijau tadi ada ini box Oke kita buka boxnya agak susah nih oke gimana ya agak susah ya jadi ini untuk sementara ini untuk sementara ini itu Oppo Reno5 itu belum bisa dibeli yang masih itu itu kalau kalian langsung beli itu belum bisa karena ini masih PO jadi masih PO ya udah tapi itu kayak masih yang dilayani itu penjualan untuk PO-PO nya dulu nanti kira-kira kalau nggak salah tanya tuh sekitar 4-5 hari setelah yang PO kemarin selesai semuanya baru nanti untuk yang beli langsung mulai dari di stok seperti itu dan ini ini ada kotak ini casing casing ya bukan ini kayak pelindung pelindung belakang ini transparan transparan nih modenya yang kayak silikon ya jadi lentur nah kalau yang dulu kan modenya keras ya keras kaca ya dan gampang pecah kalau kaca terus ini apa ini ini kartu garansi kayaknya ya ini kartu garansi terus ini jarum Oh ya jarumnya buat musuk terus ini kayak ya bukunya apa panduannya lah ya oke ya ini ada kayak baterainya berapa keterangannya itulah kameranya berapa gitu-gitu nanti dibacain nanti aku bacain oke terus sekarang mencator dibaca ini Oke kita lihat sekarang isinya dan ini handphonenya Oppo nya oke Oppo Reno5 nya dan ini juga spesial karena seribu warna casing ya charger-nya beda 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 dengan Oppo lainnya ini kayak gini chargernya gede lebih gede ya terus ini kabelnya kabelnya solanya 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 ke handphonenya lebih gede ya kelihatan kayak itu ya terus sama ini dapat earphone ya earphone ini earphone oke terus sekarang kita coba buka ini Oppo nya ini kalau diputar-putar bisa berubah-berubah casingnya ya jadi ini ada dua warna yang satunya hitam dan yang satunya kayak gini nih nih kalian lihat seribu warna casing tuh nah lihat kan itu agak jadi biru namanya silver fantastic apa ya namanya ya ya kayak itulah aku lupa apa namanya apa jadi kayak gini-gini itu kayak istilahnya kayak warna bulon jadi kayak bisa jadi orang bisa jadi pink bisa jadi magenta biru hijau gitu jadi unik sih terus udah langsung kita bandingkan saya ya untuk sama Oppo Reno4 ini ini yang empat yang kanan sama yang ini tingginya sama sih tingginya sama untuk lebarnya juga sama terus ketebalannya sama ya ini soalnya pakai itu pakai ini soalnya pakai nganu sih supaya aku buka dulu ya bentar ini soalnya pakai casing jadi kelihatan lebih tebal kok karena pakai casing ntar aku buka dulu terus kalau yang Reno4 kan warnanya hitam sama biru kalau nggak salah ya biru muda gitu ya jadi kayak kalau dari warna sih kayaknya lebih bagus yang ini ya ganti-ganti sesuai apa tuh namanya sinar kalian oke kita bandingkan tebalnya sih sama kayaknya ya nih nih kayaknya sama sih mirip-mirip beda beda-beda Reno5 nya lebih tebal di masak ya sekarang kita mulai lihat fitur-fiturnya apa aja Hai jadi ada beberapa fitur yang tidak dimiliki Oppo Reno4 Hai contohnya ini aku bacaan dulu ya untuk kamera kamera untuk kameranya itu kalau yang kamera belakang yang ini itu 64MP yang Reno5 sedangkan Reno4 itu hanya 48 terus untuk kamera depannya yang Reno5 48MP dan Reno4 hanya 32MP itu yang pertama yang beda Hai oh itu ini juga beda kayaknya teman-teman besarnya ya ini 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 besar lingkaran kamera keempatnya besarnya beda ini Hai agak beda ini apa yang renung-teman yang kameranya itu lebih gede ini Hai lengket nggak kelihatan ya lingkaran pokoknya ini lebih gede lingkaran kamera yang hitam-hitamnya ini tiga itu lebih gede yang Reno5 ini hitam sejadinya agak nggak kelihatan Oke yuk kita mulai aja Hai jadi ini tuh ada fitur yang namanya ini apa namanya NF Hai Entar ada teman-teman istilahnya Indonesia Hai nfc ini hèse lihat nfc itu jadi untuk bisa untuk melihat saldo ito kalian jadi sekarang sudah zaman itu namanya ito ito kan juga dipakai untuk bayar toh juga untuk parkir di mall itu juga pakai ito Nah itu kalian pakai aplikasi apa download aplikasi lagi sesuai ito kalian entah itu kalian pakai apa mandiri BCA itu ada aplikasi sendiri-sendiri lah kalian bisa download aplikasi ya terus pakai handphone ini kalian bisa cek saldo nya jadi nggak usah ke tinggal ditempel ya nanti kelihatan saldo nya tinggal berapa jadi kalian enggak usah repot-repot ke cek ke Indomaret atau kemana gitu terus apa lagi lebih ini fiturnya itu lebih banyak ke video video kamera video lebih ke itu Oke mulai dari apa nih mulai ke video langsung ya ini video kalau ininya tuh di ini aku ganti dulu ya ke Oh ya udah udah Hai bener ya ya jadi kalau ini dipencet yang ini teman ini nah ini tuh untuk lebih stabil jadi kalau digoyang-goyang gini tuh kalian bisa lihat tuh digoyang-goyang gini tuh enggak 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 ketar enggak bergetar jadi kayak halus banget tuh pergerakannya halus banget nih jadi kayak kayak lebih halus itu disitu itu ada fitur namanya kayak stabilitas untuk di stabilkan gitu dulu oke nah ini juga bisa kalian ini teman-teman ini tadi kan yang stabilitas kayak ini Hai nah ini juga bisa ini ini namanya tuh kalau saya bokeh nah ini tuh untuk ngeblurkan temen-temen bokeh oke terus tadi sudah teman-teman jadi udah aku tampilin ya kayak gitu bedanya ya ada bedanya jadi kayak ada harusnya mungkin lebih ke kayak pemandangan lebih ke luas ya maksudnya kayak lebih kayak pas tempat rame ya kalau ini kan sempit ya teman-teman sempit jadi ini mungkin coba nanti pas keluar gitu ya ya nah ini itu ada juga fitur ini jadi ini video dua tampilan di atas kelihatan enggak kalian kiri atas kiri atas nah ini kalau diklik nah ini bisa terbagi dua teman-teman Oh jadi ini tujuan untuk kalian kalau ngevlog-ngevlog bisa landscape nggak ya landscape sekarang gimana Oh ini bisa gini teman-teman nih 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 jadi kalau kalian ngevlog itu udah enak gitu jadi nggak usah nggak usah pakai master lagi jadi kalian bisa satu di sini satu di sini ini bisa kalian bisa pilih nih bisa di sini nah bulat ini jadi ini fitur yang tidak dimiliki oleh Oppo Reno4 jadi langsung enak untuk ngevlog-ngevlog tuh enak jadi untuk kalian menunjukkan pemandangan jadi untuk menunjukkan sesuatu misalnya tuh menunjukkan sambil mau menjelaskan kita kelihatan tapi pemandangannya juga kelihatan soalnya kalau kayak gitu tuh cuma pemandangan aja tapi itu kitanya kita kayak ngomong suaranya ada nggak ada orangnya ini kan enak dulu kalian bisa pilih bisa gini juga sih kalau mau belah jadi dua langsung gini atau pencet yang ini untuk bulat nah atau yang ini nah ini kan enak sebagus banget ini untuk ngevlog enak banget nih Oke terus ini teman-teman jadi ada yang namanya potret campuran ini ini diklik nah itu kalian ngerekam video dulu ya jadi ngerekam video dulu nah sudah kan teman-teman sudah sudah rekam video kayak tadi itu ya Nah terus eh ini bisa gini nah ini kayak loh jadi kayak video itu double atau bisa siluet nah kalau siluet hanya bayangan aja gini nah jadi ini fitur yang tidak ada di Oppo Reno4 nah jadi menggabungkan dua video menjadi satu itu oke terus itu kalian di sini juga kalau dari video sudah ada ditambah video yang sekarang tuh bisa juga ya jadi mungkin itu ya pakai video pemandangan kita yang sekarang itu bisa juga jadi ini menggabungkan dua video menjadi satu di situ oke teman-teman jadi ini juga bisa seperti ini teman-teman jadi ini kalian ke video kan video terus kalian pencet yang atas ini nah sudah nah ini kalian bisa misalnya hijau nih nah hijau ini yang tampilkan hijau jadi yang lainnya blur nih bukan blur tapi kayak itu saya buat blur sorry buat jadi ya hitam putih jadi ya muncul warnanya yang yang sesuai ini jadi kalau hijau-hijau kayak printer tapi nggak ada tintanya jadi jangan hitam putih ya terus ini merah nih coba nih merahkan nah ini ini ininya merah nih sebentar bentar ini ini nah kelihatan kan merah tapi yang lain ditampilkan hitam putih nah biru juga bisa kelihatan nggak ya nggak nggak eh kelihatan mas iya ya ada warnanya kok lihat ada warnanya ini juga biru eh nggak kelihatan ya ini nah ya biru kelihatan ya jadi gitu atau yang yang kiris diri yang kiris diri itu eh objek ya jadi beda orang-orang orang-orang benda nggak bisa orangnya berwarna kan tapi belakangnya hitam putih jadi kalau tadi bedanya bedanya yang merah biru sama hijau itu tuh bisa orang bisa benda jadi pokoknya semua yang berwarna merah atau hijau atau biru tapi kalau yang tadi kalau yang namanya potret warna itu itu berarti orang-orang aja orang yang berwarna yang lainnya bisa hitam putih coba nih coba Diego nggak kelihatan nggak kelihatan oke oh iya sama satu lagi teman-teman jadi untuk masalah baterai baterai untuk pengecasan untuk Reno5 itu lebih cepat teman-teman dibandingkan dengan Reno4 jadi untuk Reno5 itu baterai 50W sedangkan untuk Reno4 itu baterai 30W jadi lebih cepat yang Reno5 untuk pengecasnya kalau misalnya 40 menit ya kalau dari 0 dari 0 itu hanya 40 menit full untuk Reno5 jadi enak teman-teman untuk nge-game nah untuk nge-game nanti kita akan nyoba seperti apa kalau ini buat nge-game apakah nge-lag atau enggak jadi kita akan coba tapi nanti jadi minggu depan kan upload mestinya sih enggak iya harusnya enggak jadi nanti minggu depan kan kita upload di last of us lagi tuh masih ada beberapa episode lagi nah setelah selesai coba nanti kita akan nge-game pakai ini nanti cobalah nge-game apa nggak tahu nanti coba kalau kalian ada saran game mobile bisa komen di bawah nanti kita akan coba nge-game disitu oke ya dan kayaknya udah semua sih untuk Oppo Reno5 ya kayak gini kalau kalian mau beli bisa beli teman-teman bagus sih keren jadi mantap nih pastinya untuk nge-vlog untuk kamera itu juga mantap video video kayaknya lebih diunggulin di videonya sih terus pastinya nge-game juga pastinya enggak masalah menurutku jadi nanti kita untuk game di next episode aja soalnya terlalu panjang kalau disini dan terakhir kita akan coba buka gift box nya oke Dego tolong kunting dong sudah siap sudah siap sudah siap sudah siap sudah siap oke kita buka dulu nih ya hati-hati nanti kedalaman jadi ini kalau nggak PO nggak capek kalau nggak PO nggak dapet gift box dan sementara ini apa namanya ya itu kalau nggak PO belum bisa mungkin baru bisa sekitar lima hari lagi lah korang lebih 3 atau 5 hari lagi ini oke kita buka ini udah-udah Dego yuk nih nih kalian lihat isinya apa aja ini dia ini dapat smart bracelet ini buku manual ya smart bracelet ini jam smartband jadi kayak yang aku pakai ini ini jadi ini bisa dihubungin dikonekin ke handphone ke handphone jadi kalian juga dapat yang OPPO ini iyalah ini jadi kalian dengan smartband ini atau smartwatch ini itu kalian bisa melihat tetap jantung kalian ya kalau ada notifikasi WA gitu kalian bisa lihat tapi sekalu ya hanya notifikasi ya hanya notifikasi nggak bisa untuk terima telepon ini nggak bisa jadi kayak kalian tahu ada ini kan geter jadi kalau kalau kalian ada WA masuk itu ini geter dan tahu dari siapa tahu dari siapa terus lainnya bisa mengukur detak jantung mengukur tensi terus bisa tekan darah ya tekan darah tensi Dego terus bisa untuk apa tuh jalan berapa langkah setiap hari berpalang kasusnya jadi kayak gini terus bisa juga buat motion kalian bisa step terus ini tuh charger nya charger nya smartband nya terus dapat ini holder teman-teman ini untuk jadi nanti handphonenya tinggal ditaruhin disitu kalau mau nonton tinggal ditaruh ini tinggal ditaruh aja handphonenya ini naiknya kemana tarik Dego 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 TARIK SES wangka oke mana tuh handphonenya ini kotak masukin ya jadi kalau kalian suka nonton drakor ini tinggal taruhin aja ini udah nggak usah megang atau kalau kalian ini harusnya agak dimiringin mau miring gini bisa ya terus sama satu lagi dapat headset temen-temen dan ini juga bisa diubah-ubah sesuai kalian ya pemiringannya ya nih headset nya lentur temen-temen jadi ini nanti dipakai bluetooth jadi nggak yang ditancepin ke microphone nah jadi kalian kalau lagi dengerin apa gitu ya ya nggak usah nonton loh ya dengerin youtube misalnya butuh dengerin lagu gitu sama mau ngerjain sesuatu udah tinggal dipakai aja handphonenya di kamar kalian sambil keluar ke kebun gitu bisa jadi enak aja tinggal pakai gini terus nah terus ini kan buddhanya ini kan disangkol gini jadi ini misalnya kan dipakai gini kalau misalnya pas mau dilepas udah jadi kayak nggak jatuh gitu loh ya kalau enggak kan bisa jatuh kemana gitu kalau enggak kan masih kalau yang cuma kabel aja gitu kan jatuh kan ini kan bisa tetap nyatuh gitu jadi ya nyari aduh kemana 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 oh masih di sini ya betul betul dan ini kalau mau diturunin ini dua-duenya langsung dipencet sekaligus dan ini tinggal diturunin aja oke ya udah temen temen segitu dulu aja untuk video kali ini ya jadi nanti besok akan seperti biasa lanjut create player dan eh dalam sovas lanjut lagi Senin dan nanti setelah selesai aku akan main antara Fall Guys mungkin untuk selingan dulu Fall Guys ini game handphone dulu game mobile jadi kalian mungkin kalau mau request mau main game apa game mobile bisa komen di bawah nanti aku coba main sekalian coba pakai iPhone baru ini bagaimana compatible atau enggak ngelag atau enggak gambarnya gimana seharusnya sih tidak ya udah lah segitu dulu aja yang mau main siapa Reno atau Diego apa yang mau main game mobile siapa Diego ya udah segitu dulu aja temen temen jangan lupa untuk tombol subscribe like komen di bawah dan share ke temen temen kalian jangan lupa untuk subscribe untuk mencapai 3 ribu subscriber thank you for watching and see you the next video bye bye bye